Kita ke informasi berikutnya, pemeriksa terbakar api cemburu hubungan cinta sejenis. Ini ternyata melatar belakangi periswa terbakarnya ratusan kios pedagang di Pasar Lenggang, Jakarta. Irti Monang, Segambir, Jakarta Pusat. Pelaku merupakan seorang pria yang nekat membakar kordan kios pasangannya usai terlibat percek cokan asmara. Inilah WST, pria pelaku pembakar ratusan kios pedagang di kawasan pusat oleh-oleh Lenggang, Jakarta, Irti Monang yang berhasil ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi. Berdasarkan pemeriksaan, rupanya cemburu buta hubungan cinta sejenis melatar belakangi aksi pembakaran kios tersebut. Tersangka mengaku kesal setelah terlibat cek cok mulut dengan DL yang merupakan pasangan terlarangnya dan kemudian membakar kordan kios milik DL. Tak disangka, sulutan korek gas pada kordan kios menjelar geratusan kios lainnya. Akibat perbuatannya tersangka dijerat pasal 187 KUHP, Karatlah sengaja melakukan pembakaran dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun penjara. Masalah pasanganmu, jadi berdasarkan dari keterangan yang bersangkutan, sodara WST ini berdasarkan keterangannya pada malam itu bermaksud bertengah-tengah dengan sodara gas dulu. Sebelum meninggalkan lokasi atau tempat si kios milik gas dulu di sini yang bersangkutan sudah melakukan pembakaran. Sebelumnya, kebakaran hebat mulai kawasan Lenggang, Jakarta, Irteboras 31 Maret lalu. Api dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 204 kios pedagang dengan total kerugian ditaksir mencapai 20 miliar rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, Anyus melaporkan.